Kepolda Jawa Timur Irjen Poltoni Hermanto beserta jajaran melakukan pengecekan pos pengamanan lilin Semeru di beberapa titik di wilayah Provinsi Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Nganjuk, tepatnya di pos pelayanan 905 Puja Hito. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan anggota Polri dalam memberikan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Dari hasil pengecekan di pos pelayanan 905 Puja Hito Nganjuk, Kepolda Jawa Timur Irjen Poltoni Hermanto menilai dan mengapresiasi anggota Polres Nganjuk yang telah siap dalam menghadapi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Jadi sekali lagi untuk memastikan kesiapan anggota adalah memberikan pengamanan, pelaksanaan Natal, sambil juga melihat, mendengar kemasukan-masukan dari isu yang dihadapi di pos-pos pengamanan. Terus kemudian juga bertanya tentang masalah peningkatan harus lalu lintas ya. Ini pasti dalam suasana libur pada pergerakan masyarakat yang tujuannya salah satunya adalah tempat wisata. Adalah bukti yang memang harus juga kita wasin. Yang terpenting bahwa kita hadir dengan kesiapan, kesehatan masing-masing lintas. Menyemati mereka untuk bisa melakukan pengamanan. Hasil pengacatannya? Hasil pengacatannya? Alhamdulillah kelihatan mereka siap untuk menghadapi pengamanan. Kalau kesiapan untuk wisata sendiri dan? Ya. Untuk wisata sendiri? Insya Allah ya, sudah berkonsentrasi juga ke sana. Jika kita ya kecinta-kecinta siap. Pores Nganjuk juga menyiapkan pos pengamanan di sejumlah pusat wisata di Kabupaten Nganjuk. Polisi juga siap untuk memberikan himbauan dan pengamanan di daerah objek wisata. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Kapolda Jawa Timur melaksanakan pengecekan pos pengamanan operasi Lilian Semeru 2022. Sebelumnya beliau juga telah melaksanakan pengecekan di Moguco Kortokota, kemudian Jombang, dan terakhir di wilayah Pores Nganjuk. Alhamdulillah tadi kita mendapatkan beberapa arahan dan bimbingan dari Bapak Kapolda terkait dengan bagaimana proses pengamanan yang ideal. Kemudian Polri, TNI, dan seluruh elemen yang ada harus hadir untuk mengamankan kegiatan aktivitas masyarakat. Terutama nanti di puncaknya di malam tahun baru. Sementara nggak ada arahan khusus, beliau mengapresiasi kesiapan pengamanan terpadu kita dari seluruh jajaran stakeholder yang ada. Semuanya telah siap menurut penilaian beliau dan juga dari Bapak Kepala Biro Operasi Polda Jawa Timur juga menyampaikan hal yang sama. Pada prinsipnya kami TNI Polri, pemerintah daerah, dan beberapa elemen masyarakat siap untuk mengamankan malam tahun baru di wilayah Kabupaten Nganjuk. Itu kan ada beberapa wisata andalan guys itu. Mungkin nanti pengamanan dari Polres sendiri bagaimana? Ya, tentunya di pusat-pusat wisata yang ada, salah satunya adalah di Sendung, kita telah mendirikan pos pantau. Di sana dari TNI Polri, sama konsepnya seperti pos pengamanan dan pos pelayanan. Kita siap untuk memberikan himbauan-himbauan dan juga pengamanan di daerah objek wisata tersebut. Selain melakukan pengecekan, Kapolda Jawa Timur juga melihat seberapa besar peningkatan arus selalu lintas di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Porwanto, KSTV